Intro Pelaksana tugas Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh di HRT Idawati mengharapkan batik Aceh bisa dikenal lebih luas lagi di Indonesia. Hal itu disampaikan di HRT Idawati saat mengunjungi pameran dan penjualan batik Aceh, Papua, dan Minang di rumah Yayasan Batik Indonesia Kemayoran Baru, Jakarta, Rabu 9 September 2020. Dia mengatakan dengan menghadirkan batik Aceh, Minang, dan Papua yang digelar tanggal 9 sampai dengan 19 September 2020 itu dalam satu pameran yang bersamaan diharapkan ada penguatan dari tiga motif daerah-daerah tersebut. Nanti diharapkan juga ada pengenalan perbedaan secara langsung, misalnya di Sumatera antara Aceh dengan Minang, Sumatera Barat. Sehingga bisa dilihat adanya perbedaan ataupun kesamaannya, karena masing-masing pasti ada keunikannya, kata istri belte gubernur Aceh itu. Dengan demikian katanya, batik Aceh nantinya bisa lebih digemari secara general. Tidak hanya di Aceh, tapi juga masyarakat di Jakarta, serta masyarakat Indonesia secara lebih besar lagi. Dalam hal ini, ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua maupun Pengurus Yayasan Batik Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada Aceh dan kepada seluruh daerah lain untuk bisa memperlihatkan kebolehannya. Terima kasih telah menonton!